PEMBIN BINAN! Pelantikan anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat periode 2024-2029 yang dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD pada selasa 3 September 2024 sempat diwarnai interupsi seorang aktivis mahasiswa. Mahasiswa itu bernama Roy Hansahrul Mubarok, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kota Tasikmalaya. Ia tidak gentar menyampaikan aspirasi masyarakat, sembari membawa map berisikan tuntutan agar ditandatangani anggota DPRD yang sedang dilantik. Mengenakan balti kelayaknya tamu undangan lain, Roy Hanshul masuk ke Gedung Paripurna DPRD. Ia juga mendapat surat undangan sehingga dapat bebas menyaksikan pelantikan Dewan. Ketika pelantikan berlangsung, ia berdiri sambil bertariak meminta isi tuntutan yang dibawa dalam map itu ditandatangani oleh masing-masing fraksi DPRD. Pada saat mahasiswa menyampaikan interupsi tersebut, petugas keamanan pun langsung membawanya keluar. Menurutnya, meskipun pelantikan sudah selesai dilaksanakan, ia akan mendatangi semua fraksi satu per satu untuk menandatangani aspirasi tersebut. Kemudian, mengantaskan kemiskinan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan memastikan distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran. Selain itu, melindungi dan melestarikan lingkungan dalam mendorong kebijakan hijau, mengurangi emisi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Terakhir, yaitu memastikan akses kesehatan yang merata dan berkualitas, meningkatkan kesehatan, serta mendukung program pencegahan dan penanggulangan penyakit untuk kesejahteraan masyarakat. Satu, memperjuangkan akses pendidikan berkualitas untuk semua, meningkatkan selanah pendidikan, dan memastikan anggaran pendidikan yang memadai. Kedua, mengantaskan kemiskinan dengan mendorong pemberdayaan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran. Ketiga, melindungi dan melestarikan lingkungan dengan mendorong kebijakan hijau, mengurangi emisi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Api perharapan rakyat Tasikmalaya